Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Karena besok pagi saya akan berangkat umroh insya Allah Saya doakan semoga teman-teman yang belum pernah Allah mudahkan rezekinya Dan semoga yang sudah pernah Allah mudahkan untuk kali kesekiannya Tapi sebagaimana yang saya sampaikan dua minggu yang lalu Jangan sampai kemudian ketika diumumkan kajiannya diisi usat yang lain Kemudian teman-teman lebih memilih untuk tidak datang Padahal kajian ini sudah rutin diikuti Lantaran mungkin terbiasa dengan dibacakan bahasa Indonesia Sementara Ustadz Azmi membacakan bahasa Arabnya Lalu mungkin belum terbiasa Mungkin nanti lama-lama malah terbiasa Sehingga akhirnya nanti lebih suka kalau dibacakan bahasa Arabnya ketimbang Indonesia Atau sebagaimana yang Ustadz Azmi katakan Beliau suka membacakan bahasa Arab untuk memotivasi teman-teman bisa Ikut kelas-kelas bahasa Arab Siapa tahu nanti ke depan Teman-teman akan lebih naik level Kajian lebih suka kalau Melihat kitab bahasa Arabnya ketimbang Indonesia Siapa tahu Allah mudahkan untuk ikut kelas bahasa Arabnya Jadi saya harap teman-teman Meskipun nanti diumumkan pengisinya bukan saya Teman-teman tetap ikut Sebagaimana biasa Kita masuk dalam halaman 404 di kitab berbahasa Arab Dan di bahasa Indonesia halaman 384 Masih dalam pembahasan sholat utatowu' Itu sholat sunnah Atau sholat nafilah Dan sekarang bahasan yang kelima Poin E Tempat untuk melaksanakan sholat sunnah Yang terbaik itu seperti apa Silahkan Untuk menghemat waktu Kita dengar pembaca-membacakan bahasa Indonesia Silahkan teman-teman yang sudah ikut-ikut kelas bahasa Arab Untuk bisa mulai mengikuti kelas ini Atau kajian ini dengan bahasa Arab Poin E Rumah merupakan tempat sholat sunnah yang paling baik Sholat sunnah bisa dikerjakan di masjid, rumah, dan di setiap tempat yang suci Misalnya padang pasir dan tempat-tempat lainnya Namun demikian sholat sunnah di rumah itu lebih baik Kecuali sholat sunnah yang disyariatkan untuk dikerjakan secara jamaah Seperti sholat tarawih yang lebih afdal dikerjakan di masjid Sedangkan sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk dikerjakan secara jamaah Telah ditegaskan oleh beberapa hadith yang menjelaskan bahwa mengerjakan sholat di rumah itu lebih baik Di antara hadith itu adalah hadith Zaid bin Thabid yang didalamnya disebutkan Sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya Kecuali sholat wajib Juga hadith Jabir dan Ibnu Umar R.A. yang semuanya menunjukkan bahwa sebaik-baik sholat itu dikerjakan di dalam rumah Kecuali sholat wajib Kata penulis sholat sunnah atau sholat nafilah itu pada dasarnya bisa dikerjakan di rumah, di masjid Dan di semua tempat yang memang diperbolehkan untuk sholat Seperti sholat di padang pasir atau misalnya kita naik gunung Kemudian sholatnya di gunung Ada teman-teman yang mungkin camping lalu sholatnya di sekitaran area camping Semua boleh untuk dijadikan tempat melaksanakan sholat sunnah Hanya saja untuk sholat-sholat yang pada dasarnya disyariatkan untuk tidak dikerjakan di masjid Maka yang lebih utama adalah dikerjakan itu di rumah Sebagian sholat sunnah ada yang lebih diutamakan untuk di masjid Yaitu diantaranya sholat taraweh Kata penulis Walaqinna sholatahu fil bayti afdol Sholatnya seseorang untuk sholat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah Illa ma shura'at lahu al jama'atu Kecuali untuk sholat-sholat sunnah yang memang disunnahkan untuk direksanakan secara berjama'ah Seperti sholat taraweh yang biasanya di zaman Nabi SAW dikerjakan di beberapa kali Nabi SAW Ngerjakan sholat ini di masjid Apa dalil bahwa sholat dikerjakan di rumah itu lebih utama untuk sholat sunnah? Itu hadith Zaid bin Thabit Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya sholat bagi seseorang itu lebih utama untuk dikerjakan di rumahnya Kecuali sholat wajib Sholat wajib bagi laki-laki lebih utama dikerjakan di mana? Di masjid Meskipun ada ikhtiraf ulama Sebagian ulama ada yang mengatakan laki-laki itu wajib a'in ke masjid Sebagian lagi mengatakan fardu kifayah untuk ke masjid Sebagian lagi mengatakan sunnah mu'akkadah Memang ada ikhtiraf Tetapi datang juga dalil-dalil yang seolah-olah Nabi SAW tidak menyukai apabila laki-laki sholatnya di rumah Bahkan Nabi ingin mengancam dengan cara membakar rumah bagi laki-laki yang tidak mau ke masjid Dan dalil-dalil ini menunjukkan bahwa yang lebih tepat pendapat bahwa laki-laki ke masjid itu wajib a'in bagi yang mampu Adapun karena udhur maka tidak mengapa tidak ke masjid Lanjut yang ke enam Poin F Amalan sunnah yang paling disukai Allah adalah yang dikerjakan secara rutin dan tidak memberatkan diri dalam menjalankannya Amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang secara terus menurus dikerjakan meski hanya sedikit Hal tersebut didasarkan pada hadith Aisyah R.A Dia bercerita Di tempat kedatangan seorang wanita dari Bani Asad Lalu Rasulullah SAW masuk menemuiku Beliau bertanya Siapa wanita ini? Si Fulan Dia tidak tidur pada malam hari Jawabku Aisyah menyebutkan tentang lamanya sholatnya Lantas beliau bersabda Hentikan dia Maksudnya untuk tidak melakukan hal itu Tidaklah kalian mengerjakan amal yang mampu kalian kerjakan Karena Allah tidak akan bosan memberi pahala hingga kalian sendiri yang merasa bosan Termasuk yang hendaknya diperhatikan di dalam mengerjakan sholat sunnah Kata penulis Sebaik-baik Atau amalan sunnah yang Allah paling cinta Adalah yang dikerjakan secara konsisten dan istiqamah Meskipun itu jumlahnya sedikit Meskipun sedikit Kata Nabi SAW Amal yang paling dicintai oleh Allah Adalah yang paling konsisten Meskipun mengerjakannya hanya sedikit Kita bisa contohkan Apabila seseorang bersedekah Misalnya Setiap hari Tiga ribu Dua ribu Itu lebih dicintai oleh Allah Ketimbang Jumatan Baru masukkan infak Meskipun seratus ribu Meskipun lebih sedikit Dua ribu Tiga ribu Atau lima ribu Tapi dimasukkan setiap hari Ini di sisi Allah Lebih dicintai ketimbang seratus ribu Tapi hanya waktu Jumatan Begitu Pernah diceritakan oleh Aisyah Ada seorang wanita Datang Menemui Aisyah Lalu kemudian Nabi Masuk menemui Aisyah Dan bertanya Ini siapa? Maka Aisyah mengatakan Ini fulana Fulana ini Masya Allah Masya Allah tentang solat malamnya Bahkan dia tidak tidur di malam hari Demi solat malam Mendengar cerita Aisyah ini Nabi justru mengingkari Bukan dipuji oleh Nabi Masya Allah Tidak tidur malam Demi solat malam Tapi Nabi malah mengatakan Mah Jangan begitu Kata beliau Tidak tidur Mengatakan sesungguhnya di antara kita ini Saya yang paling bertakwa Tapi coba lihat Saya solat malam Tapi tetap tidur Saya puasa Tapi tetap berbuka Dan saya tetap Meningkahi wanita Siapa yang tidak senang dengan sunnahku Maka bukan bagian Golonganku Begitu Lanjut Amal yang paling dia sukai adalah Yang secara rutin dikerjakan oleh pelakunya Juga hadis Anas Radyolanhu Dia bercerita Nabi SAW pernah memasuk ke masjid Dan melihat ada tali yang dibentangkan Di antara dua tiang Beliau bertanya Tali apa ini Mereka menjawab Tali ini miliki Zainab Yang dipasangkan saat dia solat Jika malas atau lemas Dia akan berpegangan pada tali tersebut Maka beliau bersabda Tidak Lepaslah tali itu Tidaklah salah seorang diantara kalian Mengerjakan solat saat semangat Atau kuat Dan jika telah lelah Tidaklah dia duduk Atau istirahat Atau selesai Ada orang Wanita Seorang sahabiah Atau kita disebut Di sini namanya Ada tali yang dimiliki Zainab Dibentangkan diantara dua tiang masjid Nabi SAW tanya Tali apa ini Orang-orang bilang Ini punya Zainab Zainab suka berpegangan Kepada tali ini Kalau dia solat malam Dan Kemudian dia merasa letih Tidak dipuji oleh Nabi Perbuatan Zainab Yang punya tali khusus Buat pegangan Yang disuruh Nabi justru sebaliknya Nabi bilang Lepas talinya Kalau memang kalian Sedang semangat Solat Tapi kalau sedang Ada rasa futur Maka bisa Setap solat Tapi duduk Masih ingat pembahasan Solat sunnah Boleh dikerjakan Dengan Kadaan duduk Meskipun mampu berdiri Tetapi Tetapi Pahalanya Setengah dari Yang berdiri Jadi kita Tidak dikendaki Oleh Allah Ta'ala Dan Rasulnya Untuk mengerjakan Sebuah amalan sunnah Dengan memaksakan diri Dengan memaksakan diri Lanjut Masruk bercerita Aku pernah bertanya Kepada Aisyah Apakah amalan yang paling disukai Rasulullah Dia menjawab Amalan yang dikerjakan Terus menerus Kapan beliau bangun Tanyaku Aisyah menjawab Beliau bangun Jika mendengar Kokok ayam Juga pada hadis Aisyah Rodolan Yang dimarfukannya Yang didalamnya disebutkan Kerjakanlah amalan Yang mampu kalian kerjakan Karena Allah Tidak akan Tidak akan pernah Merasa bosan Memberi pahala Sehingga kalian sendiri Yang merasa bosan Salat yang paling disukai Nabi SAW Adalah yang terus menerus Dikerjakan Meski hanya sedikit Misalnya Teman-teman Kita rutinitas Witir cuma satu Salat witir Berapa angka Paling minimnya Satu Itu kita kerjakan Misalnya Dikerjakan langsung Setelah Isya Eh maaf Setelah Bak dia Isya Jadi kita punya Rutinitas Misalnya setelah Isya Kita pulang Kemudian kita Salat di rumah Dua rokaat Bak dia Lanjut dengan Satu witir Meskipun Lebih utama Nanti Witirnya Setelah tidur Tapi ada orang Saya takut Malah gak witir Akhirnya dia punya Rutinitas Witir sebelum tidur Langsung disambung Dengan Bak dia yang Dua rokaat Tapi Cuma satu rokaat Lagi Tapi itu juga Terus-penerus Konsisten Itu lebih utama Daripada Witirnya nanti Taraweh Ramadan aja Yang Tiga rokaat Begitu Karena yang Disukai oleh Allah Ta'ala Adalah yang Adwam Yang lebih Konsisten Meskipun sedikit Salat yang paling disukai Nabi SAW Adalah yang Terus-menerus Dikerjakan Meski hanya Sedikit Jika mengerjakan Salat Beliau Mengerjakannya Secara rutin Serta didasarkan Pada hadith Abu Hurairah Radio Lanhu Dari Nabi SAW Beliau bersabda Sesungguhnya Agama itu Mudah Dan tidaklah Seseorang Mempersulit Diri Dalam agama Melainkan Agama itu Akan Mengalahkannya Oleh karena itu Beramallah Dengan benar Maksudnya Tidak berlebihan Atau Mendekatinya Sampaikanlah Kabar gembira Dan mohonlah Pertolongan Pada pagi Sore Dan sedikit Dari malam hari Dalam sebuah Reweyat disebutkan Seseorang Tidak akan Dimasukkan Kesurga Oleh amalnya Para sahabat Bertanya Tidak juga Engkau Wahir Rasulullah Beliau menjawab Tidak juga Aku Kecuali jika Allah Melimpahkan karunia Dan rahmatnya Kepadaku Oleh karena itu Beramallah Dengan benar Tidak berlebihan Atau mendekatinya Dan janganlah Salah seorang Diantara kalian Mengharapkan Kematian Kalau dia seorang Yang baik Mudah-mudahan Dia akan bertambah Baik Dan kalau dia Seorang yang Berkelakuan buruk Mudah-mudahan Dia bertawabat Dan memperbaiki diri Dalam reweyat lain Disebutkan Kerjakanlah amal Dengan benar Atau mendekatinya Berbuatlah pada pagi Dan sore hari Serta sedikit Dari malam hari Kerjakanlah sedikit Demi sedikit Nisa ya Kalian akan sampai Diasaran pula Pada hadir Aisyah Rodolanha Yang didalamnya Disebutkan Dan sesungguhnya Amal perbuatan Yang paling disukai Allah adalah Yang paling langgang Meski hanya sedikit Dalam reweyat yang lain Disebutkan Oleh karena itu Beramallah dengan benar Atau mendekatinya Serta sampaikanlah Kabar gembira Sesungguhnya Amal seseorang Tidak akan memasukkannya Ke surga Para sahabat bertanya Tidak juga engkau Wahai Rasulullah Beliau menjawab Tidak juga diriku Kecuali jika Allah Melimpahkan ampunan Dan rahmat Kepadaku Serta didasarkan Pada hadir Aisyah Rodolanha yang lain Dia pernah ditanya Bagaimana amal Perbuatan Nabi S.A.W Aisyah menjawab Amal perbuatan Nabi itu Yang terus menerus Dikerjakan Siapakah diantara kalian Yang mampu mengerjakan Apa yang mampu Dikerjakan oleh Nabi S.A.W Di dalam hadir-hadir di atas Terdapat perintah Untuk senantiasa beramal Meski hanya sedikit Dalam menjalankan ibadah Terdapat juga perintah Untuk menghindari Sikap berlebihan Atau yang memberatkan Karena amal yang paling Disukai Allah itu Adalah yang terus menerus Rutin Meski hanya sedikit Sabda Nabi S.A.W Sesungguhnya Allah tidak pernah Merasa bosan Memberi pahala Hingga kalian sendiri Yang merasa bosan Dalam beramal Kebosanan Allah disini Tidak sama dengan Kebosanan makhluk Serta tidak mengandung Makna kekurangan Dan aib Tetapi Allah Azzawajalla Adalah seperti layak Penyadirinya Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Rahimullah Mengatakan Sifat ini Seperti sifat-sifat Allah yang lain Di antara maknanya adalah Dia tidak akan memutus Pahala Hingga kalian sendiri Yang memutus amalan Disini mungkin juga Ada satu Bab di luar Dari yang kita baca Yang mungkin bisa Dijadikan contoh Kita sering Mengkaji tentang Nama dan sifat Allah Kalau kita Mengatakan bahwa Allah punya Tangan Maka ada yang mengingkari Kata mereka Jangan bilang Allah punya Tangan Nanti seolah-olah Tangan Allah Seperti tangan kita Jadi harus ditakwil Jadi apa tuh Tangan Dijawab Kekuasaan Jangan bilang Allah itu turun Karena kalau Dikatakan Allah itu turun Nanti Melazimkan Allah itu Turun Berarti Dari satu tempat Ke bawah Tempat yang lebih rendah Dan berarti Jasad Allah Itu kita gambarkan Bahkan lebih kecil Allah daripada Ruang Terus yang turun itu apanya Dijawab Rahmatnya Kalau kita Katakan Allah punya kaki Sebagaimana Kata Ibn Abbas Kursi itu tempat Kaki Allah Maka ada yang berkata Jangan bilang Allah punya kaki Nanti kalau Dikatakan Allah punya kaki Berarti Allah itu Seperti kita Sehingga Harus diganti lagi Kaki itu Tidak dimaknai kaki Entah Dita'wil Entah Dita'msil Entah Dita'kif Entah Dita'atil Entah Sebagian orang Di zaman sekarang Dita'fil Takfid itu artinya Serahkan saja Maknanya sama Allah Oh jadi kaki itu apa Pokoknya kaki itu Serahkan sama Allah Maknanya Padahal kaki ya kaki Wajah itu apa Oh kita tidak boleh Bilang Allah punya wajah Jadi Allah bilang wajah Bagaimana Ya pokoknya itu Serahkan saja Wajah itu Kepada Allah Wajah itu kan Gampang banget Wajah Yang benar adalah Allah punya wajah Bagaimana Bentunya Tidak boleh ditanya Dan Wajah ini Sesuai dengan Kemuliaan Allah Sampai sini Faham Nanti Akan ada Sebagian hal Yang kita malah Susahan untuk Kalau mau pakai Gaya Menyimpang Seperti ini Segala sesuatu Yang mau ditaktil Mau ditantil Mau ditafil Mau ditakwil Nanti susah ketika datang Hal-hal yang sudah jelas Contohnya ini Allah itu bosan Coba bosan apa Tadi kan Kalau turun Diganti Jadinya rahmat yang turun Oke Kalau Tangan mau diganti Jadinya kekuasaan Oke Bosan Kamu ganti jadi apa Kalau ada yang bilang lagi Oh itu serahkan saja Maknanya sama Allah Bodoh banget sih Kita ini jadinya Segala sesuatu Jadi tidak paham Marah itu apa Tidak paham Bosan itu apa Juga artinya Tidak paham Buat apa Belajar Kalau gitu Yang benar adalah Allah juga punya Sifat bosan Bagaimana bosannya Allah Yang sesuai Dengan kemuliaan Allah Tanpa Disamakan Dengan kebosanan Makhluk Begitu Ini bab Nama dan sifat Allah Lanjut Ketujuh Poin G Diperbolehkan Mengerjakan sholat sunnah Dengan berjamaah Sekali waktu Boleh dikoreksi sedikit Nanti Korektor tolong diganti Sekali waktu Coba teman-teman Saya tanya Boleh sholat tatou Berjamaah Sekali waktu Dengan Boleh mengerjakan Sholat tatou Secara berjamaah Sesekali Penangkapan teman-teman Beda gak Kalau sekali waktu itu Kayaknya Sekali aja Dan mudah Gitu kan Berarti seolah-olah Seumur hidup Sekali aja Tapi kalau kita katakan Sesekali Maksudnya ada Ada kalanya Iya Berarti diganti Dikoreksi Kata sekali waktu Dicoret Diganti jadi Sesekali Karena kalau sekali waktu Nanti dikira Sekali aja Kalau sesekali Ya Kadang-kadang ada Berarti Boleh hukumnya Sesekali Sholat Sunnahnya Berjamaah Alasannya adalah Karena Mayoritas dari Sholat-sholat Sunnah Nabi Beliau kerjakan Sendiri Tapi nanti Ada kalanya Kita dapati Di sebagian Riwayat Nabi Mengerjakan Sholat-sholat Sunnah itu Secara berjamaah Maka nanti Kalau ada yang bertanya Ustaz Apa hukumnya Saya sholat Tahajud Rutin Sama suami Maka kita katakan Jangan Yang lebih tepat Adalah Sama suami itu Sesekali Saja Ustaz Apa hukumnya Mendidik Anak-anak Sekolah Sholat Duhak Jamaah Maka jawabannya Sesekali Saja Boleh Misalnya Kan Kadang-kadang Di sebagian Sekolah Islam itu Ada pelajaran Sholat Duhak Terus Supaya Mereka Tidak Main-main Dibuatlah Berjamaah Sekaligus Untuk Latihan Imam Maka Ketua Kelas Disuruh Jadi Imam Bolehkah Boleh Sesekali Yang penting Tidak dijadikan Rutinitas Dan biasanya Pelajaran Sholat Duhak Bareng itu Memang Sesekali Bukan Rutinitas Coba Dibaca Tidak Ada Larangan Bagi Seorang Muslim Untuk Mengerjakan Sholat Sunnah Dengan Berjamah Sesekali Disitu Apa Sekali Waktu Dicoret Lagi Jadi Sesekali Terus Yang demikian Itu Didasarkan Pada Hadith Abdullah Bin Masyud Dia Bercerita Aku Pernah Mengerjakan Sholat Bersama Rasulullah Sallallahu Pada suatu Malam Lalu Beliau Memanjangkan Bacaan Sampai-sampai Aku Berkeinginan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Tidak Baik Ditanyakan Kepadanya Perbuatan Buruk Apa Yang Hendak Engkau Lakukan Dia Menjawab Aku Ingin Segera Duduk Dan Meninggalkannya Pernah Abdullah Bin Masyud Melihat Nabi Sallallahu Sallat Maka Dia Pun Mengikuti Sholat Nabi Sebagai Makmum Nabi Bahkan Dia Ceritakan Nabi Malam Itu Sholat Panjang Sekali Saya Itu Sudah Berniat Buruk Kalau Orang Zaman Sekarang Mungkin Membahasakan Secara Bebas Waktu Itu Kayak Nyesel Gitu Saya Itu Rasanya Udah Apa Maka Dia Jawab Aku Rasanya Pengen Duduk Aja Atau Malah Aku Tinggalkan Nabi Sendil Sendiri Aja Soalnya Nabi Sholat Panjang Sekali Kita Tidak Bahas Fokus Kepada Soal Panjang Tapi Kita Lihat Nabi Sallallahu Sallam Pernah Sholat Malam Berjamaah Sholat Sudnah Dengan Siapa Abdul Bin Mas Mas Tetapi Ini Kejadian Sesekali Di antara Sholat Sholat Malam Nabi Yang Lebih Banyak Nabi Kerjakan Sendiri Dan Ini Kita Bisa Ambil Kesimpulan Bahwa Sholat Malam Dikerjakan Berjamaah Itu Boleh Sesekali Bukan Bukan Apa Rutinitas Lalu Juga pada Hadith Hudhaifah Bin Al-Yaman Radyo Lanhu Dia bercerita Pada suatu malam Aku pernah Mengerjakan Sholat Bersama Nabi Sallallahu Sallam Lalu Beliau Membukanya Dengan Membaca Surat Al-Baqarah Aku Berkata Dalam Hati Beliau Akan Ruku Pada Ayat Keseratus Kemudian Beliau Melanjutkan Terus Bacaannya Selanjutnya Aku Katakan Dalam Hati Beliau Akan Membaca Surat Al-Baqarah Itu Dalam Satu Rokat Sholat Beliau Terus Berlalu Lalu Kukatakan Dalam Hati Beliau Akan Ruku Dengan Bacaan Surat Al-Baqarah Penuh Kemudian Beliau Membuka Surat An-Nisa Dan Membacanya Selanjutnya Membuka Surat Al-Imran Dan Membacanya Beliau Membacanya Secara Pelan Jika Melalui Ayat Tasbih Beliau Bertasbih Jika Melewati Ayat Permohonan Beliau Memohon Dan Jika Melewati Ayat Ta'ud Beliau Berta'ud Atau Memohon Perlindungan Ada Riwayat Lain Hudaif Al-Biyaman Pernah Mengikuti Solat Malam Nabi Dia Ikut Solat Bersama Nabi Sallallahu Sallam Dan Setelah Al-Fatiha Nabi Baca Al-Baqarah Ketika Sudah Sampai Ayat 100 Maka Dia Bergumam Alhamdulillah Sudah Mau Rukuk Ternyata Setelah Sampai Ayat 100 Nabi Lanjutkan Lagi Ternyata Lebih Dari 100 Maka Dia Bergumam Satu Rukaat Al-Baqarah Semua Begitu Hampir Ending Al-Baqarah Dia bergumam Ini Bentar Lagi Rukuk Ternyata Lanjut Lagi Ke Surat An-Niza Eh Ternyata Lanjut Lagi Ke Surat Ali Imrad Satu Rukaat Kalau Ini Kemudian Kita Katakan Kejadian Terjadi Pada Abdul Bin Mas'ud Maka Kita Katakan Wajarlah Kalau Kemudian Abdul Bin Mas'ud Sampai Berniat Buruk Apa Niatnya Pengennya Duduk Aja Atau Malah Pergi Apa Yang Terjadi Kalau Pada Diri Antum Saya Yakin Mungkin Kalau Itu Terjadi Di Tarawih Tarawih Al-Baqarah Begitu Selesai Al-Baqarah Kiren Selesai Ternyata Lanjut Anissa Ternyata Lanjut Ali Imran Apa Yang Itu Melakukan Saya Yakin Itu DKM Nya Bubar Ketuanya Dicopot D DKM Assalam Muponya Bubar Ganti Yang Lain Karena Dianggap Menyiksa Jamaah Tapi Itu Yang Terjadi Dan Kita Tidak Usah Fokus Pada Soal Panjangnya Tapi Kita Lihat Nabi Sallallahu Sallam Pernah Solat Malam Berjamaah Bersama Khuthaifah Ibn Yaman Dan Ini Menunjukkan Bahwa Solat Malam Itu Boleh Sesekali Berjamaah Tapi Hanya Sesekali Karena Mayoritas Dari Solat Nabi Dikerjakan Sendiri Siapa Yang Bisa Saya Beri Hadiah Mushaf Sebutkan Faidah Lain Dari Riwayat Khuthaifah Tadi Pernah Dibahas Disini Bolehnya Pulang Asal Riwayat Menunjukkan Juga Boleh Untuk Membaca Surat Setelah Al-Fatihah Dengan Posisi Surat Tidak Berurutan Misalnya Rokaat Satu Dia Baca Anas Tapi Rokaat Duanya Al-Falak Ya Jelas Karena Setelah Anas Kan Gak Ada Surat Lagi Terbalik Begitu Boleh Padahal Disusunan Surat Surat 113 Al-Falak Dulu Surat 114 Anas Kalau Mau Normalnya Sesuai Dengan Urutan Di Mushaf Harusnya Rokaat Satu Al-Falak Rokaat Dua Anas Tapi Kalau Ada Yang Membacanya Terbalik Anas Dulu Baru Rokaat Duanya Al-Falak Boleh Jangankan Diantara Diantara Dua Rokaat Berbeda Di Rokaat Yang Sama Saja Boleh Nabi Baca Al-Baqarah Dulu Surat Kedua Lompat Ke Surat An-Nisa Surat Keempat Baru Balik Lagi Ke Ali Imran Surat Ketiga Jadi Seandainya Pun Ada Orang Solat Misalnya Solat Witir Satu Rokaat Dia Baca Al-Ikhlas Lompat Ke Anas Balik Al-Falak Itu Juga Boleh Karena Berdasarkan Hadis Tadi Boleh Untuk Membaca Surat Tanpa Berurutan Yang Penting Tidak Boleh Baca Ayat Yang Dibalik Dari Belakang Misalnya Anas 6 Ayat Dibaca Dari Ayat 6 5 4 3 2 1 Ini Yang Boleh Adalah Surat Yang Terbalik Lanjut Dari Awf bin Malik Dia bercerita Aku pernah Salat pada suatu malam Dengan Rasulullah Sallallahu Beliau Membaca Surat Al-Baqarah Setiap Beliau Melewati Ayat Rahmat Beliau Berhenti Dan Memajatkan Permohonan Dan Setiap Beliau Melewati Ayat Tentang Adab Beliau Berhenti Dan Memohon Perlindungan Kemudian Beliau Ruku Sama Lamanya Dengan Saat Beliau Berdiri Dan Di Dalam Rukunya Beliau Membaca Mahasuci Dat Pemilik Kekuasaan Kerajaan Kebesaran Dan Keagungan Kemudian Beliau Bersujud Yang Lamanya Sama Dengan Saat Berdiri Beliau Selanjutnya Di Dalam Sujudnya Beliau Membaca Bacaan Yang Sama Dengan Itu Yaitu Bacaan Ruku Tadi Lalu Beliau Bangun Dan Membaca Surah Al-Imran Kemudian Beliau Membaca Surah Demi Surah Ini Riwayat Yang Lain Jadi Nabi Pernah Solat Jamaah Solat Malam Bersama Ibn Mas'ul Pernah Dengan Hudhaifah Ibn Yaman Pernah Dengan Hudhaifah Ibn Yaman Pernah Juga Dengan Auf Bin Manik Nanti Pernah Juga Dengan Ibn Abbas Pernah Juga Dengan Anas Bin Manik Tetapi Itu Kasus Kasus Tertentu Dari Solat Solat Malam Nabi Yang Lebih Banyak Dikerjakan Sendiri Lanjut Hadith Ibn Abbas Rod Al-Humma Dalam Menggambarkan Solat Rasulullah Salam Yang Di Dalamnya Disebutkan Nabi Pernah Bangun Pada Suatu Malam Kemudian Beliau Mengatakan Lalu Aku Berdiri Di Samping Beliau Berarti Nabi Pernah Juga Solat Malam Sama Ibn Abbas Terus Hadith Anas Bin Malik Rod Al-Humma Nenek Malik Pernah Mengundang Rasulullah Salam Untuk Menyatap Makanan Yang Dimasaknya Lalu Beliau Pun Memakan Sebagian Darinya Kemudian Bersabda Berdirilah Kalian Aku Akan Salat Bersama Kalian Anas Bin Malik Berkata Kemudian Aku Mengambil Tikar Milik Kami Yang Berwarna Hitam Karena Sudah Lama Tidak Dipakai Lalu Aku Memercikinya Dengan Air Selanjutnya Rasulullah Salam Berdiri Di Atas Tikar Tersebut Sedang Aku Sendiri Membuat Barisan Di Belakang Beliau Bersama Anak Yatim Sedangkan Wanita Tua Di Belakang Kami Kemudian Rasulullah Salam Mengerjakan Salat Dua Rokat Bersama Kami Untuk Selanjutnya Beliau Kembali Ini Riwayat Lain Anas Pernah Jamaah Sama Nabi Bahkan Sama Nenek Sama Anak Yatim Nanti Ada Lagi Riwayat Dia Jamaah Sama Mamanya Juga Coba Dibaca Di Dalam Hadith Anas Yang Lain Disebutkan Nabi Sallallam Pernah Masuk Ke Rumah Mereka Dia Dan Ibunya Serta Umuh Haram Bibi Anas Lalu Nabi Bersabda Berdirilah Kalian Aku Akan Salat Bersama Kalian Salat Itu Dikerjakan Di Luar Waktu Salat Wajib Kemudian Beliau Mengerjakan Salat Bersama Mereka Beliau Menempatkan Anas Di Sebelah Kanan Dan Menempatkan Kaum Wanita Di Belakang Mereka Ini Juga Salat Malam Nabi Yang Berjamaah Dan Disini Ada Tambahan Pernah Kita Bahas Di BDI Di Awal Kajian Di BDI Cara Menyusun Sof Bagaimana Kalau Laki Laki Jamaah Berdua Dengan Sesama Laki Laki Bagaimana Kalau Laki Laki Yang Jadi Bagaimana Kalau Laki Laki Sama Perempuan Satu Bagaimana Kalau Laki Laki Lalu Perempuannya Dua Ata Lebih Bagaimana Kalau Ada Makmum Laki Laki Dan Ada Makmum Perempuan Bagaimana Kalau Imam Perempuan Dan Makmum Sesama Perempuan Bagaimana Cara Nyusun Sof Itu Semua Ada Di Jilid Kedua Dari Buku Ini Dan Riwayat Riwayat Tadi Riwayat Ibn Abbas Riwayat Anas Nanti Ada Riwayat Jabir Dan Jabbar Itu Semua Menunjukkan Tata Cara Menyusun Sof Ketika Solat Berjamaah Lanjut Dari Ibn Malik Rady Lanhu Dia Pernah Salat Bersama Kaumnya Dan Diantara Dirinya Dengan Mereka Terpisah Oleh Satu Lembah Jika Hujan Turun Dia Merasa Kesulitan Untuk Menempuh Lembah Tersebut Dan Penglihatannya Pun Sudah Kabur Kemudian Dia Meminta Nabi Sallallahu Sallam Supaya Datang Kepadanya Dan Salat Di Rumahnya Di Suatu Tempat Yang Dia Jadikan Sebagai Tempat Salat Maka Nabi Sallallahu Sallam Datang Bersama Abu Bakar Belum Sempat Duduk Beliau Pertanya Dimana Engkau Menginginkan Aku Mengerjakan Salat Di Rumah Ini Dia Menunjukkan Suatu Tempat Yang Dia Sukai Lebih Mengerjakan Salat Dua Rokaat Kemudian Salam Dan Kami Pun Ikut Salam Saat Beliau Salam Pada Akhir Hadith Disebutkan Sesungguhnya Allah Telah Mengharamkan Raka Bagi Orang Yang Mengatakan Tidak Ada Ilah Yang Berhak Dibadai Selain Allah Yang Dengannya Dia Mengharapkan Keridoan Allah Disitu Terjemah La Ilah Loh Yang Benar Apa Tidak Sesembahan Yang Berhak Disembah Selain Allah Nanti Korektor Tolong Dikoreksi Terus Dalam Hadith Hadith Tersebut Terdapat Pengertian Yang Membolehkan Salat Sunnah Dengan Jamaah Selain Salat Tarawih Pada Bulan Ramadhan Adapun Bulan Ramadhan Tarawih Itu Dikerjakan Yang Lebih Utama Adalah Berjamaah Yang Lebih Utama Adalah Berjamaah Siapa Yang Bisa Jawab Hadiah Apa Harganya Ini Protein Domaret Yang Bisa Jawab Kenapa Lebih Utama Untuk Tarawih Itu Berjamaah Kenapa Lebih Utama Berjamaah Teman-teman 20-an Sekolah Tarawih Berjamaah Kenapa Kok Berjamaah Karena Sahabatnya Lebih Karena Sahabatnya Lebih Banyak Kalau Berjamaah Iya Pahalanya Jelas Lebih Banyak Berjamaah Pertanyaannya Kenapa Berjamaah Kalau Berjamaah 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 Sampai 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 Selesai Kalau Dia Nggak Ikut Sampai Selesai Nggak Dapat Berarti Bukan Itu Pertanyaan Saya Kenapa Lebih Utama Berjamaah Karena Kalau Berjamaah Itu Menunjukkan Kepada Orang Kafir Bahwa Kaum Musim Itu Lebih Kuat Sholat Eid Aja Sudah Cukup Ini Perintah Umar Yang Menyatukan Jamaah Sampai Sampai Mengikuti Perintah Umar Yang Menyatukan Apakah Syariah Itu Dibuat Oleh Umar Karena Pernah Dilakukan Nabi Sebelumnya Yang Berjamaah Tapi Nabi Juga Sholatnya Di rumah Sendiri Bahkan Lebih Banyak Tarawehnya Nabi Itu Sendirian Daripada Yang Berjamaah Azankah Waktu Azan U Tidak Tidak Semua Orang Karena Tidak Semua Orang Karena Tidak Semua Orang Ayo Azan dulu Sambil Mikirkan Mikirkan Roti Mufid Islamik Akademi Atau MIA Adalah Sebuah Program Pembelajaran Islam Melalui Pembahasan Kitab-kitab Para Ulama Yang Dibahas Secara Terstruktur Dan Berjenja Untuk Informasi Lebih Lanjut Tentang Pendaftaran Teman-teman Bisa Mengakses Di Media Sosial Mufid TV Official Baik Yang Ada Di Telegram Youtube Instagram Maupun Di Facebook Assalamualaikum Warahmatullahi Ikut MIA Belajar Agama Jadi Lebih Menyenangkan Dan Bersumber Dari Kitab Para Ulama Ingin Belajar Agama Secara Bertahap Yuk Ikut MIA Belajar Secara Runut Dari Kitab Kitab Ulama Coba Mas Ulang Tadi Jawaban Nentu Perintah Umar Yang Menyakurkan Para Sahabat Waktu Itu Secara Pertis Pertis Karena Mengikuti Perintah Umar Terus Tadi Saya Jawab Ini Bukan Saya Tidak Mau Rugi Hilang Roti Saya Jawab Apakah Kita Berdalil Dengan Perintah Umar Bukankah Yang Berhak Untuk Menetapkan Syariat Ini Lebih Afdal Ini Bukan Lebih Afdal Yang Wajib Begini Yang Sunnah Begini Adalah Allah Dan Rasul Maka Kita Tidak Bisa Berdalil Dengan Perintah Umar Karena Umar Juga Memerintahkan Sesuatu Pasti Pakai Dalil Yaitu Apa Yang Dia Lihat Dengar Dari Nabi Sallallahu Sallam Bisa Menjawab Karena Nabi Pernah Salat Sarawih Hanya Berapa Hari Lalu Beliau Secara Berjamaah Lalu Beliau Tidak Datang Masjid Lalu Besokan Harinya Ditanya Oleh Para Sahabat Kenapa Tidak Datang Rasulullah Rasulullah Menjawab Bahwa Aku Takut Nanti Syarat Ini Diwajib Itu yang Saya Mau Meskipun Tadi Tengahnya Ada Kata-kata Yang Kurang Kenapa Lebih Utama Untuk Berjamaah Di Bulan Ramadan Salat Tarawih Jawabannya Karena Itulah Yang Dipraktekan Nabi Nabi Beberapa Malam Salat Tarawih Di Maljid Itu Memang Berjamaah Terus Ada Jembatan Yang Kurang Bilang Begini Dan Kalau Ada Yang Bertanya Bukankah Nabi Lebih Banyak Salat Tarawih Di Rumah Sendirian Maka Kita Jawab Maka Kita Jawab Nabi Memang Menyengaja Salat Tarawih Lebih Banyak Di Rumah Sendirian Atau Tidak Keluar Dari Rumah Untuk Berjama Di Masjid Karena Nabi Khawatir Nanti Akan Ada Wahyu Baru Yang Mengubah Salat Tarawih Yang Tadinya Jumat Sunnah Berubah Menjadi Wajib Dan Itu Akan Memberatkan Umat Lanjut Lagi Tapi Sampai Nabi Wafat Tidak Ada Wahyu Tidak Ada Dalil Yang Mengubah Hukum Tarawih Dari Sunnah Jadi Wajib Sehingga Sampai Hari Kiamat Nanti Hukum Salat Tarawih Tetap Sebagaimana Defaultnya Nabi Yaitu Dia Hanya Sunnah Dan Nabi Dulu Mengerjakannya Berjamaah Itu Cara Menjelaskannya Sedikit lagi Ada tinggal Satu baris Dua baris Diulang aja Satu paragraf Pada Akhir Hadis Disebutkan Sesungguhnya Allah Telah Mengharamkan Neraka Bagi Orang Yang Mengatakan Ida Adailah Yang Berhak Dibadahi Selain Allah Yang Dengannya Dia Mengharapkan Keriduan Allah Dalam Hadis Tersebut Terdapat Pengertian Yang Membolehkan Salat Sunnah Dengan Jamaah Selain Salat Tarawih Pada Bulan Ramadan Namun Demikian Hal Itu Bukan Sunnah Untuk Dikerjakan Setiap Saat Melainkan Hanya Beberapa Waktu Saja Karena Mayoritas Salat Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Dikerjakan Sendirian Bukan Hanya Beberapa Waktu Saja Diganti Menjadi Hanya Sesekali Saja Hanya Sesekali Saja Adapun Salat Salat Sunnah Diluar Salat Tarawih Atau Salat Salat Sunnah Yang Disunnah Untuk Berjamaah Seperti Salat Sunnah Rawatib Salat Sunnah Duhak Salat Tahajud Maka Ini Dikerjakan Secara Global Atau Lebih Banyaknya Dikerjakan Secara Sendirian Dan Tidak Berjamaah Alasannya Adalah Karena Nabi Sallallahu Sallam Dahulu Lebih Banyak Mengerjakannya Secara Sendiri Adapun Nabi Mengerjakan Secara Berjamaah Itu Sesekali Saja Kita Ringkaskan Apa yang Sudah Kita Baca Pada Malam Hari Ini Kurang Lebih Ada Tiga Pertama Bahwa Lebih Utama Solat Sunnah Itu Di rumah Kecuali Untuk Solat Solat Yang Memang Lebih Utamanya Di masjid Seperti Solat Taraweeh Solat Itu Di sisi Allah Lebih Utama Yang Rutin Meskipun Hanya Sedikit Begitu Juga Yang Lebih Utama Adalah Mengerjakan Solat Solat Sunnah Itu Secara Sendirian Dan Sesekali Berjamaah Itu Boleh Alasannya Adalah Karena Nabi Sallallahu Sallam Lebih Dominan Mengerjakan Solat Sunnah Secara Sendiri Adapun Nabi Pernah Jamaah Dengan Ibn Mas'ud Pernah Jamaah Dengan Huzhaifat Ibn Yaman Nabi Pernah Jamaah Dengan Auf Bin Malik Pernah Jamaah Dengan Ibn Abbas Dengan Anas Bin Malik Dan Keluarga Anas Bin Malik Itu Semua Adalah Sesekali Sesekali Saja Bukan Rutinitas Wallahu A'lam Ada pertanyaan Apa Bisa Dikerjakan Makmum Allah Alam Untuk Makmum Tapi Ini Bisa Dikerjakan Baik Oleh Imam Atau Oleh Orang Yang Solat Sendiri Sebagai Malah Praktik Nabi Sallallahu Sallam Beliau Ketika Melewati Ayat Azab Maka Beliau Berta'ud Apabila Melewati Ayat Maghfirah Maka Beliau Minta Ampun Dan Itu Kadang-kadang Dikerjakan Oleh Sebagian Imam Maz'id Haram Kalau Di Zaman Sekarang Dan Kita Kadang-kadang Ketika Solat Aray Di Belakangnya Kita Dengarkan Mereka Di Sebagian Ayat Mereka Bertasbih Sebagian Ayat Mereka Mengucapkan Istighfar Seperti Ada pun Tum'amum Wallahu Alam Sedangkan Yang Dikerjakan Nabi Ini Adalah Imam Dan Bisa Diturunkan Kepada Orang Yang Solat Sendiri Demikian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Minggu Dapan Harapan Saya Teman-teman Tetap Datang Karena Pelajaran Tetap Dilanjutkan Tidak Dialihkan Ke Tematik Subhanallahumma Wabihamdika Asyaduallaha Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh